Untuk mengantisipasi tindak pidana pencurian, sekaligus agar pemudik tenang, Polresta Bandung mengizinkan masyarakat Kebupatan Bandung untuk menitipkan kendaraan mereka di kantor polisi yang berada di jalur mudik Selatan Nagrek. Pemirsa, bagi masyarakat yang hendak mudik dan ingin menitipkan motornya, cukup memperlihatkan data diri dan tanda kepemilikan kendaraan. Masyarakat bisa menitipkan kendaraan hingga mereka kembali pulang. Program penitipan kendaraan pemudik Polresta Bandung sudah dua kali digelar, dan hal ini mendapat respon positif dari masyarakat yang melakukan mudik. Tidak hanya memperbolehkan warga menitipkan kendaraan yang ditinggal mudik, Polresta Bandung juga akan melakukan patroli untuk mengamankan rumah warga yang ditinggal mudik. Diharapkan dengan adanya program ini bisa meringankan beban masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman, serta bisa menekan angka kejahatan, terutama Curamor, selama masa mudik Lebaran 2024. Memang kami menghimbau atau memberikan informasi kepada masyarakat atau pemudik yang ingin menitipkan kendaraannya di Polrest maupun di Polsek, ini dipersilakan. Ini kami lakukan sejak tahun 2023, kami informasikan melalui Meme ataupun melalui Babin Kam Sikmas, dan Alhamdulillah tahun ini pun masyarakat sudah terinfo dengan baik, sehingga tidak perlu effort yang terlalu berlebih. Jadi bagi warga masyarakat atau pemudik yang meninggalkan kendaraannya dan kendaraannya tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah untuk fungsi, daripada meninggalkan rumahnya kosong dan kendaraannya di luar rumah, silakan dititipkan di Polrest. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.